Selain mengunjungi pasar, calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo juga berkesempatan bermalam di salah satu rumah warga di desa Bojasari, Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah dua periode tersebut mengatakan selama bermalam di rumah warga, capres yang diusung Perteperindo itu mendapat banyak aspirasi lalu mendengar cerita dan juga keseharian warga desa Bojasari. Menurut Ganjar selalu ada hal-hal menarik ketika dirinya bermalam di rumah warga sehingga Ganjar sangat menyambut baik cerita-cerita yang disampaikan oleh masyarakat. Nah tadi Pak Ustadz yang saya tempati sehingga beliau bercerita soal kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya, soal sekolahan. Tadi kalau yang di sana ada satu lagi, satu tokoh Ustadz juga yang santri-santrinya itu ternyata dari banyak tempat di luar Wonosobo, bahkan dari luar Jawa. Yang intinya mereka dulu, ya mohon maaf istilahnya orang yang punya masalah lah, terus kemudian masuk ke sini. Lebih pada cerita-cerita aktivitas sosial begitu yang disampaikan. Menarik sih, selalu ada yang luapan-luapan emosi, kalau gembira diekspresikan gembira, kalau protes diekspresikan protes gitu. Selalu menyenangkan lah kalau tidur di rumah penduduk gitu.